Kabar mengejutkan datang dari pengunungan Kartens, Papua, salju abadi yang menyelimuti puncak jaya, Pegunungan Kartens, terancam punah. Sebelumnya, potensi mencairnya lapisan es itu sudah diwanti-wanti oleh sejumlah pihak. Baik itu badan meteorologi, geofisika, dan klimatologi maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pantauan BMKG menunjukkan, dalam beberapa dekade terakhir, salju abadi di puncak jaya itu terus mencair. Hasil riset analisis paleoklimat berdasarkan inti es yang dilakukan oleh BMKG bersama Ohio State University, Amerika Serikat, mencatat, pencairan gletser di puncak jaya setiap tahunnya terjadi sangat masif. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan mencairnya es di puncak jaya disebabkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim yang sedang terjadi di seluruh dunia. Laporan BMKG mencatat, salju abadi itu pada 2010 memiliki ketebalan es mencapai 32 meter. Namun, seiring perubahan iklim yang terjadi di dunia, lapisan es itu terus berkurang, hingga 2015, laju penurunan ketebalan es berkisar 1 meter per tahun. Kondisi kian buruk pada 2015 hingga 2016 ketika Indonesia dilanda fenomena L-Ninokuat di mana suhu permukaan menjadi lebih hangat. Akibatnya, gletser di puncak jaya mencair hingga 5 meter per tahun. Pencairan salju abadi itu tak berhenti. Pada 2015 hingga 2022, BMKG mencatat ketebalan es mencair 2,5 meter per tahun. Diperkirakan ketebalan es yang tersisa pada Desember 2022 hanya 6 meter. Sementara itu, tutupan es pada 2022 berada di angka 0,23 km persegi atau turun sekitar 15 persen dari luasan pada Juli 2021 yaitu 0,27 km persegi. Keberadaan salju abadi yang menjadi kebanggaan Indonesia kini terancam punah dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini tentu menjadi kehilangan yang sangat signifikan bagi bangsa Indonesia. Kepunahan salju abadi di puncak jaya tidak hanya menghilangkan fenomena langka itu. Berbagai aspek kehidupan di wilayah dan ekosistem sekitar salju abadi juga terancam punah. Oleh sebab itu, menurutnya penting bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Upaya mitigasi perubahan iklim sudah sepatutnya menjadi fokus dari seluruh aksi yang dilakukan. Terima kasih telah menonton!